Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Musni Umar, Rektor Universitas Ibn Khaldun Jakarta menyampaikan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020 Kemudian saya juga menyampaikan bahwa kita memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam suasana yang prihatin Pertama, kita mengalami kesulitan ekonomi dari sebagian besar masyarakat kita Yang kedua, banyak yang jatuh miskin Akibat di PHK, perusahaan yang dikelola jatuh bangkrut Kemudian banyak yang diumahkan Kemudian ketiga, banyak mahasiswa dari berbagai daerah tidak mampu membayar ruang kuliah akibat kesulitan ekonomi yang dialami oleh orang tua mereka oleh saudara mereka sehingga mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan Keempat, banyak tamatan SLA yang mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pendidikan di purguan tinggi karena orang tua mereka tidak mampu membiayai akibat kesulitan ekonomi yang dialami Kedima, sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh mayoritas bangsa kita dalam bidang ekonomi Saya minta kepada pemerintah untuk turun tangan menjelamatkan dunia pendidikan Dengan pertama, memberi beasiswa yang cukup besar setiap perguan tinggi swasta yang 80% mengalami kesulitan keuangan Kedua, mengalokasikan dana yang cukup besar untuk biaya operasional untuk menyelamatkan pendidikan mereka Ini penting dilakukan karena pendidikan adalah masa depan Indonesia masa depan keluarga masa depan rakyat kita Kita harus selamatkan pendidikan selain menyelamatkan dunia swasta yang sudah dikelontorkan dalam jumlah yang besar oleh pemerintah Sekali lagi saya minta supaya dunia pendidikan diselamatkan dan bahkan diberi prioritas untuk diselamatkan di dalam kondisi wabah COVID-19 Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan Terima kasih atas perhatian kita semuanya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih atas perhatian kita Terima kasih atas perhatian kita